You're long, now I can't breathe Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Chandra Oktayana Jadi di video kali ini, saya akan membagikan tutorial edit foto di PixArt, edit foto, cartoon, logo Nah, sebelum mulai, jangan lupa subscribe and like, komen, share ke teman-teman kalian Oke, kita langsung saja mulai Jadi, pertama, kalian pilih latar belakang yang berwarna putih Kemudian, kalian menuju ke gambar Nah, di sini pilih bentuk, pilih bentuk bulat Dan buat seperti ini Digeser agak ke bawah, dan pilih warna yang kalian ingin gunakan Lalu saya, di sini ingin menggunakan warna orange Untuk latar backgroundnya Kemudian klik centang Lalu tambahkan foto Lalu saya ingin menggunakan foto ini Nah, di sini kita akan membuang backgroundnya Dengan cara klik buang Dan pilih fotonya saja Seperti ini, klik pojok Nah, akan terbuang seperti ini Akan ditampilkan seperti ini Dan, dan kalian bisa Menambahkannya lagi Nah, akan jadi seperti ini Kalian bisa buang atau tambahkan kuas lagi Untuk bagian yang mungkin ingin kalian tampilkan Nah, seperti ini Akan tampil seperti ini Kemudian klik simpan Nah, di sini kalian ukur agak besar dikit Setelah itu, opasitasnya kalian turunkan Kemudian klik logo eraser ini Kita hapus Menyesuaikan lingkaran yang sudah kalian buat Kita hapus Hapus sesuai kreatif kalian Di sini Kalian tidak apa kalau lewat sedikit Atau Kalkus sedikit Karena nanti akan ditutup lagi Pake border warna hitam Terima kasih telah menonton Nah, teman-teman Jika sudah selesai mengapus Klik centang Dan kalian kembalikan opasitasnya Menjadi 100 lagi Nah, sekarang kita akan membuat Mulai membuat untuk Motif kartunya Di sini kalian bisa klik efek Kemudian Menuju ke artistik Cat minyak Di sini kalian bisa agak turunkan Agar putunya tidak terlalu buram Akan bisa sedikit jelas terlihatnya Setelah itu klik terapkan Kemudian Kalian lagi klik efek Kita menuju ke sketsa Gunakan sketsa satu ini Nah, jika sudah Kita atur horizontalnya Itu ke tengah Menjadi 0 Ketika sudah di tengah Kita klik Warna hitam Kemudian kita turunkan garisnya Menjadi 2 Dan saya akan memberikan sedikit pudar Mungkin 3 Nah, sebelah saya sudah kelihatan seperti kartun Kalian bisa klik terapkan Itu lebih dramatis lagi Sorry Kan bisa klik tepi Warna putih ini Kita turunkan sedikit saja Menjadi 3 juga Nah, sudah jadi Kemudian Kita klik terapkan Kita menuju ke gambar lagi Di sini kita pilih bentuk lagi Kita pilih bentuk bulat Namun Kita di sini pakai coreta Dan keterbalannya 20 Kita tambahkan Ini berfungsi untuk border Untuk lingkaran yang tadi Kemudian Kalian atur Sesuai Bulatnya ini Nah, jika sudah Kita pilih logo penghapus ini Kita hapus Bagian yang menutupi Foto kalian Nah, segini sudah jadi Nah, beginilah hasilnya Kartun logo Menggunakan aplikasi BigSard Kan bisa shift Dan simpan Sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa Klik subscribe, like, comment, and share Ke teman-teman kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih.